Yang ini mah, yang sudah biasa mah, untuk ginjal, untuk kanker, untuk kolesterol, penyakit gula. Oh diabetes juga bisa? Banyak yang lain-lainnya begitu, penyakit. Krematik, encok. Krematik, encok, bisa pakai ini? Lambung, mah. Oh bisa juga? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. To my YouTube channel, Nendin Sri Puja, The Unique Explorer. Nah teman-teman, di video kali ini agak berbeda daripada video sebelumnya ya. Karena kita sedang ada di salah satu kota, yaitu Bajar Patroman, tepatnya ada di desa Jawar, teman-teman. Atau Jajawar. Nah di video kali ini juga kita akan mendatangi salah satu narasumber, peracik jamu tradisional ya. Dan beliau itu sudah sepuh tetapi masih semangat untuk melestarikan ramuan herbal tradisional. Sesuai dengan tujuan dari adanya konten ini untuk melestarikan ramuan-ramuan herbal tradisional yang ada di Indonesia. Nah teman-teman, di video kali ini juga beliau punya ramuan herbal tradisional terbuat dari 40 bahan alami pilihan yang ada di alam ya. Dan hasilnya banyak banget, selain untuk berbagai macam penyakit seperti diabetes, kolesterol, darah tinggi, jantung, dan juga untuk yang lemah. Pistol kakek atau pistol bapaknya bisa banget menggunakan ramuan herbal ini ya. Tonton terus video saya sampai selesai. Karena di video ini juga saya akan men-spill ya produk-produk unggulan kami yang fenomenal. Alhamdulillah sudah keliling dunia yaitu minyak oles ajaib. Nah ini hasil terbaiknya 2 botol. Yang nonton video ini sampai akhir boleh di-spill, boleh di-screenshot, nanti kirimkan ke nomor WA kami. Kalau misalkan teman-teman berminat ya nanti dapat potongan harga teman-teman. Nah ini hasil utamanya untuk memanjangkan dan juga untuk membongsorkan si Mr. P-nya bapak-bapak atau kakek-kakek ya. Bisa banget dari mulai usia 7 tahun, eh 17 tahun sampai kakek-kakek juga bisa. Supaya makin lama, supaya makin kuat meskipun istrinya banyak ya seperti itu. Nah teman-teman bisa hubungi nomor WA yang ada di layar video atau di deskripsi video. Bisa juga menggunakan ramuan herbal dari dalamnya berupa jamu ginseng. Nah ini terbuat dari bahan-bahan alami juga ya. Dan ini hasilnya supaya enggak meledak-meledak. Jadi pertempuran semakin lama dan juga supaya makin long duration seperti itu. Dan ini semuanya sudah terbukti ratusan testimoni sudah dikirimkan kepada kami tanpa settingan teman-teman. Bisa hubungi nomor WA-nya atau bisa menghubungi toko online shop kami di Mr. Nazar Shop. Ada di Shopee, Lazada dan juga Tecopedia. Oke teman-teman langsung aja kita let's go ke rumah narasumber kita kali ini. Yuk let's go. Oke teman-teman langsung saja karena kita ini sudah sore mendekati maghrib ya. Tapi demi teman-teman semua kita usahakan untuk pergi ke warga-warga lokal yang memiliki ramuan herbal tradisional. Ini kita agak ngebut. Apalagi saya punya anak kecil teman-teman. Ditinggal di rumah bareng bibinya ya. Jadi kalau tidak cepat-cepat takutnya keburu nangis. Oke ayo aja. Nah ini kita sudah ada di pekarangannya teman-teman. Assalamualaikum. Nah kayaknya ada nih suaranya. Ini nih teman-teman. Dipasang dulu mic-nya. Pak ini mau silaturahmi. Ya tapi boleh dipasang dulu mic-nya biar suaranya jelas ya pak. Ya pak. Ya kita dapat informasi tadi itu dari Bapak Kuhu. Ya Bapak Kuhu desa ini. Kebetulan kita suka ngonten tentang ramuan-ramuan herbal. Nah katanya Bapak itu punya ramuan-ramuan herbal tradisional juga gitu. Betul ya dengan Bapak Oban berarti ya? Ya. Boleh ngobrol-ngobrol Pak sambil lihat jamu-jamunya barangkali ada. Boleh masuk aja. Oh ya udah. Di dalam apa mau di luar aja. Di luar aja. Di luar tidak apa-apa. Ini. Nah itu. Boleh sambil duduk aja ya pak ya. Ya dari beli dulu. Nah ini teh. Oh udah dibungkusan berarti ya. Ini udah dibungkus. Nah ini mungkin satu paketan gitu ya pak ya. Ini teh terbuat dari bahan apa aja sih pak ini? Ini dari daun salam, daun sirisak, koning gede, koning temen, terus akar erih, akar jamek. Oh banyak banget ya. Terus cecenet. Oh ada juga cecenete. Terus sirih. Dun sirih, terus sereh. Banyak 40 rupa. Ya 40 jenis. 40 jenis. Bapak ini berarti rajin banget ya. Ini mendalami bidang perjamuan kayak gini udah berapa lama pak? Tahun. Sejak muda ya. Masih muda. Bikinnya mah dulu tahun 2018. Oh iya sekarang 2023 berarti udah bertahun-tahun teman-teman ya. Dan apa namanya ini memang saya juga sering dengar gitu ya. Memang ada salah satu jamu yang memiliki hasilat luar biasa yaitu dari 40 jenis ramuan herbal tradisional katanya. Dan mungkin ini yang dimaksud sama narasumber-narasumber sebelumnya gitu pak. Dan yang pesen itu pak kuku, pak kuku dari perum banyaknya dari pacamat juga suka beli dari kota Banyar, desa Banyar. Oh iya. Terus kuku itu udah direbus ini ada yang udah direbus. Oh itu tuh coba lihat pak. Yang itu yang itu. Oh itu udah direbus sama si ibu. Kalau diminum mau diminum ini. Coba ini udah jadi ini. Bisa diminum sama cewek pak. Bisa coba dulu. Silahir manirahimu. Rasanya juga gak terlalu pahit. Terus enak ini anget-anget mau nyobain anejar. Boleh. Abisin aja semua. Anak jenis ada mau masuk suaranya sih kan. Kalau ini tepa khasiatnya buat apa aja ini tes soalnya banyak banget ya. Ada 40. Dan dari ramuan-ramuan yang sudah sangat super juga. Yang ini mah yang sudah biasa mah untuk ginjal, untuk kanker, untuk kolesterol, penyakit gula. Oh diabetes juga bisa. Banyak yang lain-lain apa gitu penyakit. Krematik, encok. Krematik, encok bisa pakai ini. Rambung, mah. Oh bisa juga. Iya kan ini ada ini koneng gede, koneng temen terus ini apa tuh lampu yang lampu yang itu untuk emah. Oh iya. Untuk lambung. Jadi punya banyak banget khasiatnya ya pak. Kirinyuh itu kirinyuh ada kirinyuh untuk penyakit kanker. Penyakit kanker dulu orang Jakarta kesini. Ini cari kirinyuh, cariin ke gitu. Iya. Kalau ini teh pak harus rutin sampai berapa kali supaya benar-benar sembuh gitu pak? Tergantung mau minumnya. Oh tergantung reaksi tubuh yang pakainya gitu ya? Ada yang cepat. Umah ininya itu. Oh gimana reaksi tubuhnya mungkin ya? Ada yang misalkan seminggu udah ada perubahan gitu ya. Ada yang sebulan mungkin atau dua bulan gitu ya. Karena setahu saya memang kalau herbal itu harus berproses. Jadi lebih, jadi tidak instan gitu pak. Harus rajin konsumsinya. Harus rajin. Seperti biosipen kan udah sekaligus sembuh. Biosipen juga. Ada minggu, ada yang cocok, ada yang enggak gitu. Biosipen juga. Cocok-cokan kan ini juga. Iya pak. Nah kalau yang ini pak kan kita suka banyak yang udah sepuh ya. Mohon maaf kayak misalkan usianya 60 tahun ke atas tapi istrinya masih muda. Nah jadi katanya itu ada penurunan si tongkatnya sih gitu ya. Supaya lebih maksimal lagi gitu. Atau yang lemah sawah biar kuat itu bisa pakai ini pak gitu. Ini juga bisa. Cuma ini maka kan akarnya cuma akar jambe. Kalau bisa maka jambenya yang muda gitu. Oh supaya makin sering lagi. Pakai akar jambe yang mudanya dibanyakin. Iya kalau yang bagus mah itu buahnya yang muda. Oh buah pinangnya. Di gimana ini tuh teh? Dijamukkan bisa, digodong bisa. Cukup satu biji pak? Satu biji bisa. Direbus pakai air biasa ya? Direbus. Berapa gelas biasanya itu teh? Satu gelas bisa, satu gelas. Nah ini saya dengar-dengar juga ini kata si ibu ya, istrinya bapak. Itu memang bikin tenaga itu semakin kuat. Terbukti katanya si emak itu atau si ibu ya. Suka nang, apa ini ni teh? Nang, oh mikul, mikul batu, mikul pasir. Iya, sampai berbolak-balik di kali katanya. Dan memang itu rahasianya dari jamu ini teman-teman. Nah nanti kita akan ngobrol dengan ibunya langsung. Tapi di video selanjutnya. Nah sekarang kita fokus lagi ke jamu ini ya. Cara bikinnya ini teh yang satu bungkus ini teh gimana bah? Apakah satu kali apa gimana? Kalau koneng gede, sirih, diiris dulu langsung dijemur sampai kering. Nanti dipisah-pisah, sirih-sirih doang. Koneng-koneng doang dipisah-pisah, jangan dicatuin. Iya, kalau cara bikin supaya jadi gini, supaya direbusnya, supaya jadi tinggal minum, ini kan udah jadi. Berarti ya, tinggal, maksudnya tinggal direbus. Caranya gimana gitu? Ini tiga kali, ini empat kali, ini empat kali, satu ini empat kali godong. Ini remuan yang udah jadi, ini udah direbus ini, yang gini. Nah ini. Pakai air, kalau tinggal di minum, pakai airnya, kan ini teh, berarti seperempat ya. Iya, dua gelasan, dua gelasan, harus jadi satu gelas. Satu gelas, satu gelasnya, satu gelasnya, satu gelasnya, satu gelasnya, supaya jantan dua gelasnya, itu seperempat dua gelasan, abis, sarang. Oh iya, jadi ini tuh teman-teman, segini bisa dibagi empat ya, empat kali. Nah, seperempat, seperempat, jadi ini sudah dibagi empat, seperempat, seperempatnya, yang seperempat ini, bisa direbus ulang. Direbus ulang. Bisa sampai berapa kali? Dua kali. Sekarang yang rebus ini ya, sekarang rebus sabosok. Oh iya. Berarti sampai hilang rasa pahitnya mungkin ya? Kalau masih ada rasa pahitnya, boleh direbus ulang lagi gitu ya Pak. Oh iya. Kalau sudah tidak ada rasanya, baru dibuang, ganti dengan yang baru lagi, seperempat lagi. Oke, bisa dipahami lah sampai sini ya. Mungkin itu durasnya juga sudah cukup, nanti kita lanjut di video tentang, apa tadi teh, ramuan herbal untuk lemah syahwat, yang kakek-kakek, istrinya masih muda, dari buah pinang ya. Buah pinang yang muda. Sama akarnya juga ada, katanya ya. Terus nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi juga, insya Allah sama emaknya ya, yang suka kuat mikul ini, apa? Pasir. Ya, nanti di video selanjutnya. Nah, yang mau. Nanti ajalah besok lagi ya, sekarang udah sore. Ini aja kita fokus ke ini buat teman-teman yang membutuhkan, ya yang boleh banget. Nanti kita bantu untuk pesan ke si bapak gitu ya, kita bisa kirim insya Allah ke luar pulau juga, insya Allah bisa ya, nanti kita bantu ya Pak ya. Ya. Untuk pengirimannya biasanya kita pakai JNE atau JNT, seperti itu. Nah, ini benar-benar bagus lah, ini benar-benar dari warga lokal tanpa efek samping ya Pak ya? Enggak, ini mah kan, enggak pakai cap ini mah. Hmm, verbal benar-benar langsung dari alam, langsung dari sumbernya, langsung dari pakarnya dan sudah-sudah dibakutkan. Ini 40 rupa. Oh, asli 40 berarti ya, 40 rupa ya. Boleh lihat ini bahan-bahannya, maksudnya mungkin dicatat atau gimana gitu tuh. Wah, ini memang banyak menjari video tuh sih ya. Bagus, ini mau lihat catatannya yang pernah dicatat ada 40 bahan, tapi kita nanti lihatnya sedikit aja ya, jangan banyak-banyak nah ini. Yang coba lewat-lewat aja ini, yang 40 ya gini. Itu mah bukan, anaknya, bukan yang ini. Yang terlihat, nah ini, saya nama kan, yang terlihat tadi. Nah, yang ini. Nah, selewat, Pak ya, nanjar uradi. Nah, 40nya mana? Nah, tuh, yang benar-benar banyak banget ini, rajin banget nih. Nyarinya juga benar-benar dari perkebunan dan pegunungan yang ada di kota Banjar, Pak Troman, ya Pak ya. Susah mungkin nyarinya ya ini, dan harus legun kalau kata orang Sunda, Pak. Habis keringatan, sampai keringatan. Mudah-mudahan dengan istiarnya teman-teman, istiarnya Bapak juga ya, bisa dari jalan untuk menyembuhkan ya penyakit-penyakitnya. Segala penyakit yang dipunyainya gitu ya, teman-teman. Ya, kayaknya cukup ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol langsung lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini sampai akhir. Semoga kita semua selalu sehat walafiat, diberkahi umurnya, dan juga sukses dunia walahirat. Wabilahitopikwa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan minum. Udi, coba. Enak.